Halo, balik lagi. Kali ini aku mau mereview pembersih wajah dari brand Hada Labo. Jadi ada 2 pembersih wajah dari Hada Labo dalam bentuk face wash dan cleansing oil. Ini bentuk face washnya. Ini guna kemasan baru ya. Oke, produk Hada Labo ini selalu mengklaim kalau produknya tidak ada tambahan pewangi, pewarna, dan alkohol. Ini yang diunggulkan oleh Hada Labo. Juga mengandung 2 tipe hyaluronic acid. Oke, nah bagian belakangnya seperti ini. Jadi bisa dilihat. Hada Labo selalu mengklaim juga produknya tidak membuat kulit kering. Jadi sangat menghidrasi kulit. Begitu juga cleansing oilnya. Sama, ini cleansing oil gunanya untuk make up removing power. Jadi kalau misalnya muka kita bermake up, kita harus pakai ini. Perlu aku tekankan, aku bukan bilang face washnya Hada Labo nggak bagus ya. Tetapi kalau muka kita bermake up, alangkah bagusnya kita pakai cleansing oil untuk membersihkan wajah. Oke, bedanya ini sama pembersih wajahnya apa? Ini untuk mengangkat make up, terutama make up yang seperti mascara waterproof, eyeliner waterproof, atau misalnya kita pakai BB cushion, BB cream. Nah, sama Hada Labo Masturizing Cleansing Oil ini mengandung olive oil. Oke, jadi benar-benar nggak membuat kulit keringnya. Ini klaimnya dari Hada Labo sih ya. Oke, jadi aku nanti bakal memakaikan face wash ke wajahku yang bermake up. Jadi di sebelah ini aku pakaikan face wash dan sebelah lagi aku pakaikan cleansing oil. Kita lihat seberapa efektifnya face wash dan cleansing oil untuk mengangkat make up agar kita tahu seperti apa membersihkan wajah yang baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!